Minyak goreng kemasan subsidi pemerintah Minyak Kita langka di pasar tradisional Kulonprogo. Pedagang mengeluh harga Minyak Kita tidak sesuai harga ecaran tertinggi dan pembelian bersyarat dari distributor. Kelangkaan minyak goreng kemasan subsidi pemerintah Minyak Kita salah satunya terjadi di pasar Bendungan Kapanewonwates, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Menurut para pedagang keberadaan Minyak Kita sudah sulit didapatkan sejak dua bulan terakhir. Selain minimnya pasokan Minyak Kita, harga minyak subsidi ini naik dari harga ecaran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, yakni 14.000 rupiah. Para pedagang yang ingin mendapatkan Minyak Kita harus membeli dengan harga sekitar 166.000 rupiah per lusin atau 13.800 rupiah per liternya. Bahkan di sejumlah pedagang, mereka mengaku harus membeli dengan harga lebih dari 14.000 rupiah, sementara bandrol harga yang tertera di kemasan sebesar 14.000 rupiah. Selain harga yang melonjak, untuk mendapatkan harga minyak kita, ada beberapa persyaratan bagi pedagang yakni harus memberi produk lain, dan pembelian dibatasi hanya tiga lusin bagi setiap pedagang. Pedagang mengaku banyak pembeli yang komplain karena harga jual tidak sesuai dengan harga yang tertera di kemasan, yakni 14.000 rupiah per liter. Kenaikan harga minyak kita di pasaran ini pun berimbas pada omset pedagang yang menurun hingga 20%. Para pedagang memilih menjual produk minyak kemasan lain meski harga jualnya relatif lebih tinggi. Dari Kulon Progo, Budi Utomo, Ainews, melaporkan.